Terima kasih. Pengalaman saya selama ini, waktu di Padang maupun di Jawa Timur, di Surabaya itu, tidak ada satu elemen saja yang akan membuat faktor penentu berhasil atau tidak berhasilnya itu. Pasti semua elemen itu akan berhubungan. Betul, betul. Nah makanya selalu saya cerita, ini kembali lagi ke smart business map saya. Makanya smart business map itu kan sebetulnya pengalaman-pengalaman saya dari dulu. Karena semua elemen itu akan berhubungan. Jadi kita utak-atik di sini tanpa mengutak-atik di tempat yang lain itu tidak akan optimal. Betul, betul, betul. Nah jadi dari situlah sebetulnya setelah berhasil di situ saya diajak kembali lagi ke Jakarta, ke pusat. Waktu saya menjadi direktur OD, sekaligus jadi vice president OD di situ. Kemudian terakhir sebelum saya penciptu jadi direktur grup. Jadi semua... Jadi direktur di Coca-Cola? Ya, direktur grupnya. Jadi dulu sih level itu juga sih waktu saya masuk. Tapi ini direktur grup di operasi. Jadi semua operasi itu dibawa saya kecuali Jakarta waktu itu. Dan sebetulnya sudah banyak jalur karir yang ingin diberikan waktu itu oleh Coca-Cola ke saya. Cuman nah itu tadi tuh masuknya. Kan saya ada timing ya, Dot. Iya. Kan saya bilang sebelum 1945 itu saya harus jadi CEO. CEO. Dan saya akan menjelaskan, Don. Nah, waktu itu... Usia berapa, Pak? Usia itu 40... Enggak, ya. 2004 itu berapa ya saya itu? 39-40 ya, kalau nggak salah. 40 tahun. Iya. Tapi 35 tahun lagi itu ya? Iya, kan itu 39-40 ya kalau nggak salah itu. Jadi saya waktu itu tinggal waktu umur sekitar 5 tahun lagi ya. Saya pikirnya. Jadi kalau saya di dalam 5 tahun ini nggak bisa jadi CEO. Berarti gagal saya. Ya kan itu. Karena sebelum umur 45 saya harus jadi CEO kan. Iya. Dan 45-nya harus pensiun. Kalau bisa tentunya kalau... Jadi paling lambat kan umur 45. Berarti kalau saya umur 45 berarti 5 tahun saya jadi CEO. Berarti umur 50 saya pensiun. Tapi saya maunya kan umur 45 itu saya pensiun. Jadi artinya apa? Umur 40 saya harus jadi CEO kan. Jadi itu saya hitung gitu. Nah, jadi waktu bicara dengan koko-koko lah waktu itu ya banyak cerita lah. Waktu itu ya ujung-ujungnya ya mereka menawarkan saya kembali ke Australia. Misalnya saya memimpin di situ ada satu bagian jadi GM dulu di situ. Kalau setelah itu ya ada aja kemungkinan untuk jadi CEO di Indonesia. Nah, tapi saya bilang nggak ada jaminan tau. Nah, ya nggak ada. Nah, kalau nggak ada jaminan. Ini ada tawarannya, ada jaminan. Jadi artinya apa? Walaupun saya senang banget kerjaan di koko-koko lah. Mereka bagus banget, baik banget sama saya. Tidak ada komplain soal materi apa. Karena di level itu kita sudah dapat semuanya lah. Artinya kita tidak menghitung lagi uang. Hanya kepuasan batinnya aja kan itu. Kepuasan self-actualisasi. Jadi di situ lah makanya pada saat perusahaan Belanda itu ngajak saya gabung. Setahun saya memikirkan itu. Setahun? Hanya memikirkan dan negosiasi. Jadi memikirkan plus negosiasi itu setahun. Apa yang dinegosiasikan Pak? Oh, banyak banget. Dari A sampai Z. Mulai dari tugas dan tanggung jawabnya apa. Targetnya kira-kira apa saja. Situasi bisnis yang akan diambil alih itu apa. Challengenya apa. Kemudian kalau memang saya berhasil itu untuk sayanya apa. Kemudian dukungan mereka itu apa minimum. Untuk bisa membuat berhasil. Karena nggak ada gunanya saya masuk ke sana. Tapi nggak disupport. Lalu saya nggak berhasil. Padahal saya sudah nyaman di kokoh-kokohan. Saya di kokoh-kokohan sudah berhasil. Nggak perlu lagi membuktikan kan gitu. Nah, padahal ini kan saya mulai dari nol lagi. Mulai dari nol lagi. Membuktikan lagi. Jadi banyak lah negosiasinya. Saya juga mempelajari dulu tuh bisnisnya. Karena perusahaannya itu kan. Saya usah dati kan perusahaan terbuka. Perusahaan terbaik. Jadi saya pelajari dulu tuh. Apanya ya dari neracanya. Dari keuangannya. Dari situasinya. Saya minta informasi. Segala macam. Nah, akhirnya oke. Kalau itu walaupun challenge-nya berat. Menurut saya. Ya, saya memang lebih suka begitu. Karena saya hobinya. Saya nggak suka masuk ke bisnis atau perusahaan yang sudah bagus gitu. Oke. Karena nggak ada potensi untuk diperbaiki lagi ya. Iya. Dan nggak ada apa ya. Ya itu. Rasanya biasa-biasa aja gitu. Nggak boleh biasa-biasa itu. Dan dari sisi strategi. Ini pelajaran. Pelajaran-pelajaran strategi. Dari sisi strategi. Coba bayangkan ya. Katakanlah saya masuk ke perusahaan-perusahaan. Jadi CEO. Perusahaan ini udah bagus banget. Udah lancar, bagus ya. Wah. Lalu saya jadi CEO-nya. Apa yang saya mau berbaiki lagi? Nggak tahu, Pak. Karena udah bagus. Oke lah. Ada sih. Pasti ada. Pasti ada. Tapi nggak terlalu signifikan. Nah, itu dia. Nggak terlalu banyak lagi. Iya, betul. Nggak terlalu banyak lagi. Nah, akhirnya kalau pun saya pencinta dari situ. Orang bilang, apa sih? Rata-rata, Pak. Ada sih. Cuma ya. Biasalah. Jadi CEO rata-rata. Beda tuh. Betul, betul. Beda kalau misalnya Soekarno. Soekarno pada saat penjajahan. Kan, wah dia yang mau. Kan, misalnya Soekarno. Jadi, ada situasi tentu. Nah, kenapa ya itu yang saya... Karena kalau misalnya bisnisnya memang lagi jelek. Kalau saya bisa memperbaikinya. Wow. Kan gitu. Pak kudis, man. Ya. Ya. Itu kan strategi ya. Iya, iya, iya. Walaupun ya tadi itu dikasih bisnisnya bagus. Bisa juga saya perbaiki. Tapi, nggak terasa. Iya, betul. Nah, itu perbedaannya. Dan juga dari sisi kepuasan. Itu kan beda. Beda. Nah, makanya itu lah. Akhirnya saya putuskan di situ. Ya, itulah sejarahnya. Akhirnya saya pensiun umur 47. Terlambat 2 tahun. Setelah dari Coca-Cola kemudian ke Sarihusada itu, Pak. Sarihusada. Tapi setelah kita perbaiki kan kita jual itu ke Danone 2007. Nah, sebetulnya 2007 itu pas itu. Jadi memang mimpi saya waktu itu jadi CEO. Udah. Berarti selesai dari direktur, selesai dari Coca-Cola, masuk ke Sarihusada sebagai CEO. Iya, CEO. Udah. Kan sebelum 45, tau. Usia berapa tuh, Pak? 40-an ini tadi ya? 41. 41, ya. Nah, habis itu pas itu tahun 2007 itu umur saya 45 itu. Saya jual itu ke Danone. Perusahaannya kan sudah dibeli. Sarihusada jual ke Danone. Sudah dibeli oleh Danone. Ya, pas 45 itu ya kalau udah dibeli yaudah. Pensiun. Pensiun, tau. Itu mimpinya gitu. Ternyata salah satu syaratnya adalah pembelian Danone itu adalah ya direksi semuanya gak boleh pensiun. Oh, gak boleh. Selama berapa lama tuh, Pak? 2 tahun. Jadi wajib kita ternatangan semua untuk bekerja 2 tahun. 2 tahun, ya. Untuk minimum gitu ya. Oke. Nah, setelah itu makanya 2007-2009 saya masih bekerja. Akhir 2009 saya pensiun. Nah, jadi umur 47 itu telah 2 tahun. Oke. Nah, jadi setelah itu, itu fase ketiga saya hidup saya. 2010 sampai 2020 sekarang. Oke. Berarti setelah selesai dari penjualan Sarihusada di ke Danone, masuklah fase ketiga setelah pensiun ya. Fase ketiga. Betul. Wah, menarik sekali ini Pak Budi ya. Setelah itu menjadi mentor, menjadi konsultan, menjadi coach, atau apapun namanya backgroundnya dari hal-hal tersebut Pak Budi ya? Betul. Ya, sebetulnya kan pada saat saya pensiun tuh, saya sudah memimpi buat yayasan. Saya buat yayasan, namanya Yayasan Pro Indonesia. Waktu itu saya ajak Om Bob Sadino, Pak Mazuki Usman, Pak Mugianto, banyak pelayan untuk mensupport gitu ya. Iya. Yang paling besar program kita adalah pemberdayaan masyarakat melalui wirausaha. Oke. Jadi pengembangan wirausaha sebetulnya. Nah, disitulah saya mulai mencari-cari teman anak-anak muda yang mau mensupport dan membangun. Nah, itulah ketemu saya Yuzak, ada Ismal, ada Salma, ada banyak lagi ya. Iya. Banyak lagi, sekala macem. Mereka lah embryonya awalnya, karena saya nggak bisa sendirian tuh. Nah, disitulah kita mulai membangun konsep SBM dan segala macemnya, karena kalau kita mau mengembangkan ini secara cepat dan massal, harus punya konsep. Betul. Ya, nggak bisa ad-hoc semuanya kan gitu ya. Tailor made semua nggak bisa. Jadi harus industri kan gitu. Jadi bagaimana caranya dibuatlah pola bagaimana mengajarkan bisnis ini dengan baik, itulah smart business map itu. Oke. Nah, baru kita push itu ke daerah-daerah itu tahun 2013.